Candi adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang merujuk kepada sebuah bangunan keagamaan, tempat ibadah, peninggalan perubah kala yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha. Bangunan ini digunakan sebagai tempat dipoleh ibadah, pemujaan dewa-dewi, penghormatan leluhur, atau memuliakan sang Buddha. Akan tetapi, istilah candi tidak hanya digunakan untuk masyarakat untuk menyebut tempat ibadah saja. Banyak situs-situs perubah kala nanoreligius dari masa Hindu-Buddha Indonesia klasik. Baik sebagai istana atau keraton, pemandian atau petirtaan, gapurah, dan sebagainya, disebut juga dengan istilah candi. Nah, candi sendiri biasanya identik dengan pulau Jawa, tapi ternyata di Sumatera Barat juga terdapat candi. Nah, Sumatera Barat menjadi wilayah yang tidak terlewarkan dari persebaran agama Hindu-Buddha. Bahkan dikutip dari harianhaluan.com, dari laman ke mendikbud.go.id pada minggu 19 Februari 2023, Sumatera Barat atau Sumbar sudah lebih dahulu menjadi wilayah perkembangan pengaruh Hindu-Buddha sebelum agama Islam masuk. Perkembangan pengaruh Hindu-Buddha yang sudah ada terlebih dahulu ini dapat dilihat dari berbagai peninggalannya. Salah satunya adalah candi. Nah, di video kali ini kita bakal membahas tentang candi yang ada di Sumatera Barat. Langsung aja ya kita tonton videonya sampai habis. Dan selamat datang di akun channel Youtube Kuratif Hamdi. Empat candi yang terdapat di Sumatera Barat. Satu, Candi Tanjung Medan. Candi Tanjung Medan adalah sebuah situs perubah kala yang terletak di dusun Tanjung Medan, Kecematan Panti, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Situs ini sudah lama diketahui keberadaannya oleh masyarakat sekitar. Tetapi baru sekitar tahun 1990-an mulai pemunggaran candi oleh pemerintah. Menurut perkiraan, candi ini adalah peninggalan kebudayaan Hindu atau Buddha. Hal ini dinamakan dengan penaman tempat di mana candi itu berada disebut dengan biaru atau biara. Penduduk sekitar candi saat ini semuanya beragama Islam dan tidak mengetahui sejarah candi ini. Kemungkinan pendiri candi ini pernah menetap di sana untuk beberapa waktu sebelum akhirnya punah atau pergi meninggalkan kampung itu. Karena suatu sebab yang tidak diketahui. Beberapa waktu setelah ditinggalkan barulah datang leluhur penduduk yang ada sekarang. Terdapat dua bangunan candi yang terbuat dari batu bata dengan ukuran batanya yang relatif lebih besar daripada ukuran bata yang biasa dipakai masyarakat sekarang. Nah, kedua bangunan yang mirip altar pemojan itu sekarang sudah direkonstruksi dan diberi atap karena batu bata yang asli sudah banyak yang hancur. Area sekitar candi juga sudah dipagar dengan baik. 2. Candi Pancahan Situs Candi Pancahan merupakan salah satu cagar budaya tidak bergerak yang terletak di Kepubatan Pasaman, Sumatera Barat. Nah, tempatnya berada di Jalan Jorong Pancahan dan di Tarong-Tarong Kecematan Tarau. Nah, keberadanya diketahui pada awal tahun 1990-an. Dan pada tahun 1992, tim Akrelok Suwaka peninggalan sejarah dan perubah kalabatu sangkar mengadakan ekskavasi penyelamatan di situs ini. Terdapat 2 candi, yaitu candi utama atau candi pancahan 1 dan 1 candi pengiring atau candi pancahan 2. Kedua candi tersebut dibangun berhadap-hadapan dan dikelilingi satu parit. Candi pancahan 1 kondisinya sudah sangat parah, sehingga bentuk daun koranya sulit untuk dipikirakan. Sebelum kita lanjut tonton video ini, kita ingatkan kembali untuk support channel ini. Dengan cara tekan tombol subscribe, aktifkan juga tanda loncengnya, like dan komennya jangan sampai ketinggalan. Terus, jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share kosel media yang teman punya. Dan super thanksnya jangan sampai ketinggalan, agar channel ini bisa semakin berkembang dan tentunya kita bakal lebih bersemangat lagi untuk memberikan video menarik lainnya. Kita lanjut ya. 3. Candi Padangroco Candi Padangroco adalah salah satu situs budaya yang berada di daerah aliran sungai Batangari di Jorong Sungai Lansi. Dalam situs ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Saul Unto, Si Junjung. Telah adanya pemekaran, kini situs candi Padangroco berada di desa Negeri Siguntur, Kecematan Sitium, Kabupaten Darmasraya. Situs ini termasuk peninggalan kerajaan Buddha di Darmasraya dan sebagai bukti kerajaan peninggalan kerajaan Melayu atau Suwarna Bumi yang beribu kota di Darmasraya pada abad ke-11 sampai dengan 12 Masehi. Secara keseluruhan, komplek Candi Padangroco terbuat dari susunan bata dan terdiri dari 4 candi lainnya. 3 diantaranya telah selesai digali dan dipugar, yaitu Candi Padangroco I, Candi Padangroco II, dan Candi Padangroco III. Keberadaan Candi Padangroco saat ini menunjukkan wilayah Darmasraya pernah dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Oleh karena itu dibuatlah Candi-Candi sebagai sarana ibadah raja, keluarga, dan rakyatnya. Dalam sungai Lansi, tempat ditemukannya Candi ini juga merupakan lokasi ditemukannya Apik Arca Amogapasa. 4. Candi Bukit Awang Maumbiak Candi Bukit Awang Maumbiak berada di Kandegarian Seguntur Provinsi Sumatera Barat. Dalam bahasa Minang, nama candi ini memiliki arti yakni buki bermakna bukit, awang bermakna rawa, sementara maumbiak bermakna melesak atau bergoyang atau labil. Nah, candi ini ditetapkan sebagai detektor sejarah dari peradaban sungai Batangari ratusan tahun yang lalu. Nah, bahkan candi ini juga menjadi wisata sejarah di Sumatera Barat yang cukup menarik perhatian wisatawan. Menurut data sejarah, candi Bukit Awang Maumbiak dibangun sejak abad ke-7 hingga selesai pada abad ke-15. Nah, itulah ditemukan 4 candi yang ada di Sumatera Barat. Gimana menurut pendapat teman? Kira-kira ada lagi gak sih candi lainnya yang ada di Sumatera Barat? Silahkan bantu tulis di kolom komentar ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahaya dan jangan lupa juga untuk melakukan satu kebaikan untuk hari ini. Bye-bye.